Lebih dari 5 juta liter bantuan air bersih telah disalurkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pati ke desa-desa terdampak kekeringan pada musim kemarau panjang kali ini. Untuk diketahui, di Kabupaten Pati ada lebih dari 80 desa yang warganya mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah setempat pun menerapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Sumber-sumber air di desa mengering sehingga warga hanya mengandalkan kiriman bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan dengan Mas Gahauzan, wartawan Tribun Muriang Tukadah. Rekan Mas Gahauzan silakan laporannya. Ya baik Justina, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Memang di Kabupaten Pati walaupun beberapa waktu lalu sudah turun hujan dengan intensitas rendah, tapi masih banyak desa-desa di Kabupaten Pati yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih. Setidaknya ada lebih dari 80 desa yang tersebar di kurang lebih 12 kesamatan di Kabupaten Pati yang mengalami kekeringan. Warga-warga desa tersebut selama ini mengandalkan sumber air dari embung maupun sumur, tapi akibat kemarau panjang, embung dan sumur tersebut surut atau susut dan mengering. Sehingga saat ini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Alang Merah Indonesia Kabupaten Pati juga ikut membantu masyarakat dengan mendistribusikan tangki-tangki air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Sumber air yang didistribusikan tersebut berasal dari sumur sedalam 60 meter yang dibangun oleh PMI Kabupaten Pati sekitar satu setengah tahun lalu. Lokasi sumur ini berada di belakang kantor PMI Pati. Menurut Ketua PMI Pati, Haryanto, setiap harinya sumur milik PMI Pati tersebut bisa menghasilkan puluhan ribu liter air dan bisa mengisi antara 25 sampai 30 truk tangki air yang masing-masing kapasitasnya 5 ribu liter. Dan pertadi malam, Kamis malam tadi, sudah ada 1.010 tangki air yang didistribusikan oleh PMI Pati. Artinya sudah ada 5.050.000 liter air bersih yang didistribusikan oleh PMI Pati ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Dan bagi desa-desa di Pati yang masih membutuhkan air, pihak PMI Pati selalu siap untuk mengirimkan bantuan, disesuaikan dengan kapasitas yang ada dan sesuai jadwal. Adapun PMI Pati tidak hanya melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa-desa, tidak ada tempat ibadah, misalnya masjid atau juga pondok pesantren yang kehabisan air bersih akibat kekeringan, PMI Pati juga siap untuk melayani dan yang membutuhkan dipersilakan untuk mengajukan permohonan bantuan air ke pihak PMI. Demikian, Yuskina, kami laporkan dari Pati Jawa Tengah. Baik, rekan Mas Kehausan Wartawan Tribun Muria, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Haryanto, Ketua PMI Pati dan Yuskina, warga desa Gajah Kumpul. Baik, jadi malam hari ini saya sengaja memberikan bantuan air bersih kepada desa-desa yang sangat membutuhkan. Khususnya yang malam hari ini adalah di Kecamatan Batangan, di Gajah Kumpul. Dan di Kecamatan Batangan ini yang biasa kekurangan air bersih adalah Gajah Kumpul, Kelo Gomojo, kemudian Kelayu Siwalan. Sedangkan yang lain-lain desa ini juga banyak, ada 85 desa. Malam hari ini adalah sudah yang ke-110. Seri seribu pulang ya. Tiga bulan. Tiga bulan. Hari itu jumlah di sawah sumber airnya asin, tower, tower asin ini. Ini tidak bisa dimasak. Untuk mandi saja itu kok. Berarti cuma mengandalkan air bantuan saja ya? iya tidak tiga hari sekali ya seminggu lah ya tiga hari baru ya seminggu satu kali itu satu jedeng satu ini satu pola ya bisa ngangkutnya pakai apa bu galon atau dorongan pakai itu jirken gitu tapi anu bapak yang download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia